Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi xdata not found ya atau mungkin the file in xdata atau mungkin ya on xdata apapun itu tidak ketemu ya intinya atau mungkin gak ada gitu ya dan sebenarnya itu masalahnya adalah pada folder xdata di harddisk eksternal kalian jadi kalau misalnya kalian nginstall package dari harddisk eksternal itu harus ada xdatanya juga gitu ya di harddisk eksternal kalian nah sebenarnya ya itu dia cara mengatasnya gampang banget cukup kalian kalau misalnya gak ada gitu ya misalnya gak ada folder xdatanya cukup kalian bikin gitu ya gampang klik kanan disini kita new dan disini kita akan ke folder ya kan folder dan disini kita akan isi xdata ya ex lalu data ya dan disini kita akan enter saja nah folder xdata ini diisi dengan file wrap yang akan di install gamenya gitu ya jadi misalnya personal 5 ya contohnya dan kalau misalnya xdatanya disini kita isi juga personal 5 tapi cuma satu aja jangan misalnya personal 5 reddate jadi di folder xdata jadi banyak gitu takutnya saya takutnya juga gak bisa dipilih gitu ya yang mana nih untuk wrap filenya gitu jadi ya saya saranin cukup satu aja ya wrap filenya yang disimpen dan kalau misalnya kalian mau tahu cara downloadnya silahkan klik di pojok kanan sini nanti akan ada cara download wrapnya ya dan disini kita akan langsung saja memindahkan ya wrapnya dan disini kita akan pindahin yang personal 5 ini kita akan copy dan disini kita yang xdata ini disini kita akan paste ya atau mungkin PS apapun itulah dan untuk size nya cuma 1 kilobyte lumayan kecil ya dan setelah itu kalian bisa cabut harddisk eksternal kalian dan tinggal colokin lagi ke PS3 kalian dan kalian cukup pakai react PSN gitu kan dan nanti akan muncul lagi gitu ya nanti bakal tidak akan muncul lagi masalah license ya pada PS3 kalian ya dan disini kita akan langsung saja ya untuk meng-eject nya kalau misalnya kalian mau dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya gampang banget untuk cara mengatasinya cukup bikin folder xdata ditambah wrap dengan cuma 1 doang ya jangan misalnya jangan banyak wrapnya misalnya ada wrap reddate, last of us atau mungkin kayak radofor jadi kalau misalnya sekali install ya cukup 1 wrap aja tapi ini cuma cara saya doang sih ya kalau misalnya ada cara lain ya silahkan gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Reddate, Turem Kasiat dan thanks for watching, bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.